selamat menikmati selamat menikmati makanan ini banyak sekali dijual dimana-mana tapi kali ini saya mau coba untuk membuatnya sendiri bahan-bahannya sudah saya siapkan yaitu saya memakai 20 buah tahu sumedang disini untuk membuat tahu gejerot kita memakai tahu sumedang ya kalau bisa tahunya itu teksturnya dalamnya itu kosong dan agak kering gitu kulit luarnya selanjutnya kita siapkan 125 gram gula merah 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap rasa dan 1 bungkus ayam asam jawa kita cairkan kemudian disini saya sudah siapkan kemudian bahan-bahan untuk bumbu eleknya yaitu 10 butir bawang merah 5 butir bawang putih dan saya memakai 10 butir cabai rawit disini sesuai selera ya kalau kalian mau lebih pedas bisa ditambahkan ataupun dikurangin lalu saya memakai cuka apel atau jika tidak ada cuka apel bisa memakai cuka dapur biasa ya ini untuk menguatkan rasa asamnya kecap manis dan 500 ml air putih kemudian kita juga akan membuat kuah untuk tahu gejerotnya kita iris-iris terlebih dahulu gula merahnya agar saat kita merebus gulanya itu gampang untuk dilarutkan disini bisa memakai gula aren ya itu lebih enak jika ada lalu gulanya kita masukkan ke dalam wadah panci kemudian kita tuangkan airnya disini kekentalannya sesuai selera ya lalu sambil kita aduk-aduk agar gulanya merata kemudian saya masukkan 1 sendok teh cuka ke dalam larutan gula yang sudah kita buat tadi sambil kita aduk-aduk kembali agar campur rata ya lalu kita masukkan asam jawa yang sudah kita cairkan dan tangan saya sudah bersih ya jadi kita aduknya memakai tangan saja tidak apa-apa ini kita aduk-aduk agar asamnya keluar ke dalam airnya lalu kita tuangkan ke dalam larutan gula tadi ya selanjutnya saya akan merebus air yang sudah kita larutkan tadi dengan gulanya kemudian kita aduk-aduk agar gulanya menjadi larut kita tambahkan garam ini sesuai selera aja ya kita masukkan dan juga penyedapnya ini saya masukkan dulu sedikit belum semuanya kemudian kita masukkan 3 sendok kecap manis lalu kita aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur rata kita coba dulu ya untuk rasanya apakah sudah pas untuk asam dan gulanya disini saya masih merasa sedikit kurang asin jadi kita tambahkan lagi garamnya ya nah disini kita akan membuat bumbu untuk tahu gejerotnya dari bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan bawang merah bawang putih dan cabainya ke dalam ulekan disini kita memakai ulekan saja ya untuk menguleknya karena tekstur untuk bumbu tahu gejerot tidak terlalu halus maka disini kita ulek kasar saja ya nah seperti ini ya kira-kira hasilnya selanjutnya kita akan potong tahu sumedangnya kecil-kecil ataupun kita gunting juga boleh ya disini saya menggunakan gunting kita potong kecil-kecil lalu saya masukkan secukupnya bumbu yang telah kita haluskan tadi ini sesuai selera saja ya untuk kita tuangkannya kemudian kita campurkan larutan gula dan asam jawanya ke dalam wadah yang telah kita beri tahu kita aduk dulu biar bumbu dan kuahnya tercampur merata kita coba dulu ya Bismillah ini rasanya asam pedas dan cocok di lidah saya enak dan segar sekali selamat mencoba ya semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe terima kasih selamat menikmati